Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara, di channel saya Hendara Comic, hari ini saya mau review Huawei Band 9. Ya, Huawei Band 9 ini adalah menajukan kesuksesan dari smartband seri Huawei yang udah ada dari kapan hari, ya itu udah lama banget ya. Saya pake dari seri 5, 6, 7, dan 8. Tapi kalau kita ngomongin Huawei Band 9, dilihat dari desainnya, kita mungkin ngomongnya dari seri 6, 7, dan 8. Karena secara basah desain ini masih senada dan mirip gitu ya. Dari harga masih enak banget, dia hadir di harga Rp 4,99 alias Rp 500.000 kembali Rp 1.000 untuk masa promonya. Ya, katanya sih kalau nggak promo jadi Rp 700 ya, Rp 6, 9, 9 ya. Tapi secara saya sih nggak mungkin kayaknya. Dan saya beli Huawei Band 9 ini sehari setelah masa penjualan pertama, dan saya dapet di harga Rp 470.000 sekian di Tokopedia waktu itu. Jadi, bahkan bisa lebih murah lagi ya. Dan waktu saya intip di TikTok, itu kocon jual bisa sampai Rp 460.000 sekian ya, selisih dikit sama harga saya. Tapi, ya bisa ditekan terus menjadi lebih murah dan lebih worth it. Nah, walaupun Huawei Band 9 ini termasuk smartband yang murah, meriah, kacang goreng, yang semua orang itu kayaknya bisa beli nyaman harganya dan banyak yang pake pula. Walaupun keliatan murah, tapi bisa saya bilang Huawei Band 9 ini, seperti seri-seri sebelumnya, sangat saya rekomendasikan buat kamu yang cari smartband, tapi fiturnya komplit hampir setara kayak smartband yang mahal. Dilihat dari desainnya di sini hampir nggak berubah ya dari seri 8, 7, dan 6. Kalau 6, dan 7-an masih melengkung ya, kalau yang seri 8 ini udah datar sama kayak seri 9-nya. Udah pake sistem quick release, untuk strapnya yang udah tipis dan lebih ringan dan semakin nyaman digunakan, saya suka. Untuk warna hitam yang saya pake ini, ada sentuhan manis, yaitu frame yang dicat bagian atasnya itu silver. Jadi waktu kita liat smartband kita warna hitam, ini kayak ada kesan-kesan premiumnya, serasa frame-nya terbuat dari metal. Ya, ini cuma gimmick desain aja, tapi buat saya sih menurut saya berhasil dan bagus banget. Dari layarnya masih sama seperti seri-seri pendahulunya ya, bahkan refresh rate-nya juga masih 30Hz aja. Ya, ini yang saya sangat sayangkan, karena di Xiaomi Band 8 ini udah pake 60Hz, jadi scrollnya mulus. Dan di sini masih 30Hz aja, ya walaupun nggak mulus. Tapi saya rasa bisa agak disyukuri ya, karena ada upgrade yang sama seperti Xiaomi Band 8, yaitu ada auto-breakless-nya juga. Jadi di sini kamu nggak perlu repot-repot ngatur, breakless-nya diterangin atau dikecilin di tempat yang gelap gitu ya. Karena dia udah bisa adjust sendiri, ini adalah fitur yang sangat amat membantu. Refresh rate tinggi memang enak sih kalau dipake ya, lebih nyaman. Cuma kalau saya disuruh memilih mana yang lebih dulu hadir di Huawei Band 9 ini, saya pilih auto-breakless-nya. Dan di sini auto-breakless-nya saya rasa lebih baik dari seri Xiaomi ya, karena dia lebih responsif dan lebih seamless perubahnya gitu. Jadi nggak terlalu jumplang ya, dari antara 0 ke 100. Bagus. Nah tapi dilihat dari bentuknya ini masih kayak sama banget ya dengan seri yang 8 ya, selain yang saya inputkan tadi perbedaannya. Tapi waktu saya hidupkan pertama kali ya, yang saya sadari di sini adalah UI-nya ada sedikit perubahan. Secara desain sekarang lebih colorful ya. Jadi waktu kamu geser dari menu home-nya ke kanan ke kiri, ini bagus sih. Warnanya cakep, jadi kelihatan nggak monochrome kayak seri-seri sebelumnya yang dirasa mungkin dulu tuh kelihatan desainnya UI-nya lebih simple dan elegan. Tapi agak bosenin juga sih, dan di seri 9 ini udah diperbarui lebih colorful, apalagian layarnya AMOLED nih. Jadi warnanya tuh yang tampil enak banget, keluar banget, bagus. Dan ini tidak hadir di seri 8 ya, walaupun kamu udah update karena saya udah coba di punya teman saya dan masih tampilannya masih sama seperti yang dulu. Beda sama yang seri 9 ini. Ya jadi ada gimmick UI ya di seri Huawei Band 9 ini. Terus waktu saya lihat dari menunya juga, betulnya masih mirip-mirip aja sama yang dulu. Cuma di sini yang paling kerasa ada menu tambahan kalender. Nah kalender ini waktu kalian ketuk ya, waktu udah simpon dengan HP-nya, misalkan ada hari libur, nanti waktu kalian ketuk, bisa ada tulisan keterangannya ini hari libur apa sih. Ya ini penting nggak penting, tapi sebuah peningkatan yang ya bisa dihargai sih, bagus. Sama seperti dulu, Huawei Band 9 ini juga bisa kamu pakai di smartphone Android maupun iOS. Tapi kalau kamu ingin bisa bales chat ya, bales chat di WA ataupun Instagram, kamu hanya bisa melakukan di Android. Ya bales chat cepat ini dengan settingan template-nya memang salah satu fitur andalan Huawei Band 9 ini. Udah dari seri 7, 8, itu 6, 7, 8, 9 ada fitur bales cepatnya ya. Jadi kamu bisa setting di aplikasinya template pesan-pesan yang bisa kamu langsung kirim dari jamnya ketika ada pesan masuk. Selain itu kamu juga bisa ganti ke emote juga. Nggak cuma ketikan template aja, tapi kamu juga bisa kirim emote-emote juga. Dan fitur bales cepat ini tidak hadir di iOS, jadi hanya di Android aja. Nah kenapa? Menurut dugaan saya sih, ini karena perizinan ya. Sebetulnya kalau smartband kamu atau smartwatch bisa ngetik terus bales dari bales ke WhatsApp ya. Sebetulnya itu melewati sebuah standar keamanan yang diberikan oleh App Store dan iOS. Jadi dianggap itu tuh hal yang tidak boleh seharusnya gitu loh. Jadi waktu kamu lihat di iOS, aplikasinya kan ada di App Store ya. Itu dia tidak ada fitur bales cepatnya. Dan ketika kamu lihat di Android, itu di Play Store juga nggak ada aplikasinya. Jadi kamu akan pergi diarahkan ke Apps Gallery punyanya Huawei atau websitenya Huawei sendiri. Jadi di sini Huawei bikin aplikasinya tidak ikut regulasi yang ada di Play Store. Seharusnya seperti itu ya. Karena itu fiturnya bisa banyak banget. Bisa bales cepat, terus bisa akses ke microphone, akses ke kalender dan data-data yang... Sebetulnya kerasa kayak presidenya banyak banget gitu ya. Ini smartband kok, tapi kok minta presidenya ke Iskana dan ke sini gitu kan. Ya itu memang plus minus ya. Mungkin buat kamu yang parno agak takut gitu ya. Tapi buat kamu yang udah percaya sama Huawei Band ini, diizinin aja. Karena kayak misalkan mic. Mic-nya minta akses izin mic. Ternyata untuk mengukur kualitas tidur kita. Jadi di HP itu tiba-tiba kemarin muncul ya. Ada mengukur kualitas tidur itu selain kamu pakai smartband 9-nya. Mic dari smartphone akan merekam suara dengkuran kamu. Jadi dia bisa mengakumulasi ini tidur kamu baik atau nggak dari smartband-nya. Dan dari suara dengkuran kamu yang ditangkap oleh mic smartphone. Itu sebuah fitur yang keren sih. Ya gimana ya? Keren, tapi kita harus tahu juga ya. Bahwa smartband ini bukan alat kesehatan. Jadi kalau dibuat untuk mengukur kesehatan secara akurat, ya nggak. Jadi cuma buat ya gimik-gimikan aja lah ya. Tau-tauan aja gitu. Jadi nggak perlu serius tapi ya asik aja. Nice to have gitu. Untuk daya tahan baterainya juga masih oke. Untuk pengecasannya juga masih oke. Terbilang cepat. Dan ya outfit lah. Kamu buat semingguan lebih itu aman banget. Fitur-fitur yang baik kayak dulu. Juga masih ada ya. Kayak always on display. Walaupun itu bisa mengurangi baterai Anda. Menjadi sangat cepat boros gitu ya. Terus juga ada fitur ketuk dua kali. Kalau kamu ingin menghidupkan layarnya. Jadi lebih nyaman aja pakenya. Dan untuk sisanya ya saya rasa masih sama seperti Huawei Band seri sebelumnya. Box-nya simple dan isinya cuma kitab-kitab dan kabel charger aja. Dan saya rasa buat kamu yang belum beli Huawei Band seri sebelum-sebelumnya ya. Saya rasa Huawei Band 9 ini sangat worth it untuk kamu pertimbangkan. Dan buat kamu yang pakai Huawei Band 6, 7, 8. Ya kalau mau ganti sih boleh-boleh aja. Cuma kalau dirasa apakah akan mendapatkan banyak upgrade. Ya mungkin tipis-tipis ada sih ya. Terus juga untuk tampilan UI-nya dan untuk keterangannya ketika olahraga itu juga enak banget. Bisa kamu lihat di smartband-nya sendiri ya. Karena udah model grafik dan datanya juga cukup lengkap. Tapi tetap kalau kamu mau lihat yang versi komplitnya ya. Lihat di smartphone. Watch face-nya juga semakin banyak karena ini akumulasi ya dari Huawei Band seri 6, 7, 8. Terus masuk ke 9, masuk semua gitu kan. Sampai saya pakai watch face yang sering saya pakai di seri 7 dan 8. Dan endingnya ya kelihatan kayak Huawei Band 6, 7 dan 8 sih. Tapi hal-hal di Huawei Band 9 ini yang membuat saya bisa selalu merekomendasikan adalah Pertama, harganya. Harganya enak ada di 400-an ya. Dan itu nggak perlu rebutan belinya. Stoknya juga banyak. Nggak goib-goib. Terus kalau dari UI-nya juga ada sedikit pembaharuan. Ada dari menu dan ada dari color-color-nya. Dan itu kerasa lebih fresh jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dengan layar yang masih bagus, AMOLED ukurannya juga sama. Atau mungkin lebih gede dikit. Tapi sebagai user saya melihat sih nggak ada beda dengan dulu. Masih tetap oke. Dengan tambahan fitur auto brightness yang bisa membuat kamu lebih nyaman. Pakainya ketika mau ke outdoor, balik ke indoor, tempat ke terang, tempat yang gelap itu lebih nyaman. Dan fitur-fitur dulu yang bagus-bagus kayak bisa quick reply ini masih dipertahankan. Dan sekarang menjadi lebih baik lagi ya. Bisa bales juga di DM Instagram juga. Saya cek. Jadi semakin menyenangkan untuk dipakai sih. Nah kalau di bedang berding ini sama Xiaomi Band 8 ya. Huawei Band 9 versus Xiaomi Band 8. Pertama yang kamu harus notice upgrade-nya yang paling beda di sana dan sini adalah Xiaomi bisa 60Hz. Xiaomi bisa 60Hz, scrollnya sangat murus banget, lincah banget, nggak kerasa lemot. Terus juga untuk beberapa watch face-nya itu ada gamenya. Dan gamenya ini bisa ya sedikit mengisi waktu kalau waktu kamu gabut-gabut, nggak tahu mau ngapain. Bisa lah diajak killing time. Terus ukurannya Xiaomi Band udah semakin besar, udah pake quick release. Terus dia juga punya beberapa aksesoris yang dijual secara terpisah buat yang mau stylist pake kalung. Atau bisa ditempel di sepatu buat tracker lari atau jalan. Nah sedangkan untuk Huawei Band 9 ini yang paling kerasa upgrade-nya adalah auto brightness-nya, terus UI-nya, dan sedikit gimmick di bagian desain ya. Untuk yang warna hitam ini ada list warna silver-nya. Sisanya masih membawa kebaikan-kebaikan yang dulu. Nah kalau ditanya bagus yang mana, ya ini selera masing-masing ya. Karena ini memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Memang saya sedih sih buat Huawei Band 9 ini nggak dapet 60Hz ya. Padahal Xiaomi udah bisa nih 60Hz, jadi mulus scrollnya. Tapi ya, lihat hasil akhir produknya, saya rasa sih masih bisa dimaklumi ya. Karena yang penting kayak auto brightness-nya udah bisa dimasukin. Jadi segitu aja review yang bisa saya berikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini di dalam sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax